Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya Riu dari kelas 5 Ukud Saya akan menceritakan salah satu kisah terhadap Fatimah binti Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW memiliki putri cantik bernama Fatimah Azharah Fatimah dikenal memiliki kecantikan serta kepribadian yang mulia Arti nama Fatimah Azharah dalam Islam adalah gadis yang melambut hatinya Dan selalu berseri-seri Fatimah lahir di rahim wanita hebat bernama Khadijah binti Hwarin Ada salah satu kisah terhadap Fatimah Yang ini tentang kalung yang dia miliki Kala itu Rasulullah SAW tengah duduk di masjid bersama dengan sahabatnya Kemudian datang seorang musafir yang kehabisan bakal Musafir pun berkata Berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya lapar sekali Berilah saya makanan Saya tak punya pakaian kecuali yang saya penakan Dan saya tak punya uang untuk bakal pulang Tolong ya saya ya Rasulullah Mendengar hal itu Rasulullah langsung menjawab Aku sedang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu Tetapi orang yang menunjukkan kebaikan adalah Adalah sama dengan orang melakukannya Rasulullah pun langsung meminta musafir untuk pergi ke rumahnya Untuk bertemu Fatimah Azhahra Rasul mengaku Sang anak memiliki ketangatan kepada Allah SWT Pergilah ke tempat yang dicintai Allah dan Rasulnya Dia lebih mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri Itulah Fatimah Itulah Fatimah putri itu Ujar Rasulullah Lalu diantarkan musafir oleh sahabat Nabi Untuk bertemu Fatimah Sesampainya di sana Fatimah ternyata juga tidak memiliki sesuatu Sesuatu Sampai sana Fatimah ternyata tidak memiliki sesuatu yang layak untuk dimakan Ia juga tidak memiliki uang Ia juga tidak memiliki uang yang untuk dibatikan kepada musafir Tetapi Fatimah Azhahra ingat bahwa Ia memiliki kalung hadiah pernikahan dari sang suami Ali bin Abi Talib Dengan ikhlas Fatimah memberikan kalung satu-satunya kepada musafir Jualah kali ini mudah-mudahan harganya cukup untuk memenuhi keburu Tuhan Kata Fatimah kepada sang musafir Kemudian musafir kembali ke tempat Rasulullah berkumpul Dan diperlihatkan kalung pemberian Fatimah Rasulullah begitu terharu melihat sang putri yang ikhlas Memberikan satu-satunya harta yang dimiliki Untuk membantu musafir itu Salah seorang sahabat nabi bernama Ammar bin Yasir Pun mengajukan diri untuk membeli kalung Berapa hendak kalung kau jual itu Kata Ammar kepada musafir Musafir menjawab Aku menjual dengan roti dan daging biasa Roti dan daging biasa Menanggalkan penuh Sebuah baju penutup tubuhku Sebuah baju penutup tubuhku Dan uang 10 dinar untuk bekal pulang Tak disangka Ammar justru membeli kalung itu Dengan seharga 20 dinar emas Ditambah sebuah baju Serta seekor unta untuk tunggangan si musafir Mendapatkan kalung itu Ammar langsung meminta budaknya kepada Meminta budaknya bernama Asam Untuk menghadap Rasulullah Dan memberikan kalung milik Fatimah tersebut Dia juga turut memberikan Asam sebagai budak Rasulullah Wahai Asam Pergilah menghadap Rasulullah Dan katakan Aku menghadiahkan kalung ini Dan juga engkau kepadanya Jadi mulai hari ini Kamu bukan budakku lagi Tetapi budak Rasulullah Jelas Ammar Setelah mendengar pesan dari Asam Rasulullah tersenyum Dan melakukan hal sama kepada Fatimah Mendengar hal itu Fatimah juga menjadi kebahagia Namun Kebahagiaannya bukan karena Mendapatkan seorang budak Malahan Ia membebaskan Asam Dan menjadikan Ia sebagai manusia merdeka Asam begitu gembira Hingga tertawa Hal itu pun membuat Fatimah bingung Asam pun berkata Bahwa ia kagum dan Tauju melihat Berkah dari kalung ini Timah Karena telah Menyangkan Perut Karena telah menyangkan Orang lapar Hingga membebaskan Seorang budak Aku tertawa Hingga Aku tertawa Kagum dan takjuk Akan berkah Kalung itu Kalung itu telah Menyangkan Orang yang lapar Telah menutup tubuh Kodami Telah Menutup tubuh Orang yang pelanjang Telah Memenuhi Hajat Seseorang Yang Pakir Dan akhirnya Telah membebaskan Seorang budak Demikian Salah satu Bisa Terhadap Terima Ajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima